Pemirsa diduga menggunakan ijazah palsu, Rika Kades terpilih di desa Teluk Ketapang, Kejamata Pengapuan, Tanjung Jabung Barat. Harus duduk di kursi pengadilan, kejadian ini berawal dari laporan para calon dan bakal calon Kades lainnya. Usai Rika memenangkan perhitungan suara pada peralatan pil Kades yang dilaksanakan di desa tersebut beberapa bulan yang lalu. Hingga saat ini, sidang dugaan ijazah palsu ini sudah dua kali digelar di pengadilan negeri Kuala Tunggal. Senin 9 Januari kemarin, pihak pengadilan negeri Kuala Tunggal kembali menggelar sidang untuk yang ketiga kalinya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Sanggot Lumpang Tobing, didampingi oleh Hakim Anggota Ira Oktaviana, Agnes Monika, dan Panitera Pengganti Andresa Putra, serta Jaksa Penuntut Umum Dhani Wipowo. Sidang yang digelar di ruang Tirta yang mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, menghadirkan para saksi pelapor yang berjumlah tiga orang, diantaranya Yulia Wati, Zainuddin, dan Budi Utomo, serta terdakwa Rika yang didampingi oleh pengacara masing-masing. Yulia Wati dalam keterangannya menyampaikan tentang awal ia mengetahui bahwa terdakwa menggunakan ijazah yang diduga palsu. Kepada majelis Hakim, ia menyampaikan bahwa mengetahui ijazah Kades terpilih tersebut palsu, setelah melakukan investigasi bersama Panitia Usai Pilkades dikelar. Usai digelarnya sidang kemarin, ia mengatakan bahwa kepala sekolah yang terdaftar di legalisir beliau bukan kepala sekolah yang menjabat saat itu, dan seharusnya pemilik PKPM saat itu adalah Bapak Samsul Pahri. Sementara tanda tangannya dari Arbani dan status Arbani di situ bukan kepala sekolah PKPM Pengabuan. Sudah melihat di link itu tidak terdaftar, jadi untuk memastikan kami mencari tahu PKPM Pengabuan itu ada di mana. Dari PKPM itu kita ketahui siapa kepala sekolahnya. Dan ternyata yang terdaftar di legalisir beliau bukan kepala sekolah yang menjabat saat itu. Jadi siapa itu Pak yang? Seharusnya pemilik PKPM saat itu Pak Samsul Pahri. Tapi di situ ada tanda tangan dari Arbani. Status Arbani di situ bukan kepala sekolah PKPM Pengabuan. Sejak 2017 itu bukan Arbani lagi. Kalau di ijazah paketnya itu ada tertera 4 Juni 2021. Tanda tangan orang itu? Yang Buhori itu siapa? Yang Arbani. Iya Arbani. Arbani yang melegalisir. Melegalisir ya. Yang seharusnya bukan Arbani ya. Yang seharusnya Samsul Bahri. Samsul Bahri ya. Padahal Samsul Bahri sejak tahun berapa sudah tidak memimpin. 2017, mamasudnya 2018 sudah berganti. Sementara itu kuasa hukum dari pelapor Fadli yakni Deddy Yulian Shah mengatakan seharusnya terdakwa yang ditahan dengan status tahanan rumah. Harus dinonaktifkan terlebih dahulu karena bisa mempengaruhi kinerja yang ada di desa jika sudah terbukti baru dinonaktifkan secara definitif. Ia juga berharap Bupati Tanjung Jepung Barat dapat membantu mengambil langkah-langkah bijak dan tegas agar keadilan di negara di bawah yang bersangkutan bisa direalisasikan. Kita naik di persidangan, artinya ada indikasi pemalsuan ijazah itu kuat. Namun statusnya masih tahanan rumah dan status kepala desanya belum dinonaktifkan oleh Bupati. Maka kami berharap Bupati mengambil langkah-langkah bijak dan tegas agar keadilan ditegakkan bahwa yang bersangkutan harus dinonaktifkan sebagai kepala desa. Ketahuannya setelah pencalonan, setelah pencalonan berproses dan proses pil KADES berjalan, ternyata kawan-kawan yang calon lain mencium ada gelagat bahwa yang bersangkutan menggunakan jasa palsu. Diketahui sebelumnya, Rika bersama puluhan KADES terpilih lainnya dilantik oleh Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat. Padahal sebelumnya, para pelapor sudah melaporkan atau mendukai jasa palsu ke mobil restan Jepung Jepung Barat.